Dari Rabu, tanggal 21 November 2018, kami selaku eksekutor berdasarkan pasar 270 kita pundang-undang hukum ajara bidana yang mana jaksa adalah selaku eksekutor. Kami hari ini akan melaksanakan eksekusi terhadap 5 unit kapal berkeluarga kabar berbendera Vietnam di mana dari 5 perkara ini, 4 itu pada tingkat PEN sudah inkra dan 1 atas putusan kasasi. Jadi semua 5 unit, tahap pertama tingkat PEN, 4 yang sudah putus dan 1 kasasi. Rencananya kita akan tenggelamkan ini dengan cara soft ya, dalam artian disini kita akan bolongi kapal-kapal tersebut dan diisi pasir. Jadi dengan kita tenggelamkan dengan cara soft seperti itu, tidak mengganggu ekosistem yang ada di dasar laut. Seperti tumbuh-tumbuh karang dan juga seandainya itu pada saat kapal itu kalau kita ledakan, itu mengganggu ekosistem tumbuh karang, kemudian juga solarnya akan mengalir kemana-mana dan itu berakibat pada jatah biota yang ada di dalam laut. Dalam proses hukum ada sekitar 4 yang masih berjalan, data detailnya nanti saya ditanyakan kasih hidung, dan ini tahapan ini pada saat sudah dipersidangkan. Tersangka, terpidana sudah 7 ya, 7 orang terpidana dan ini semua berkeluarga negara Vietnam. Dari dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 terkait tentang perikanan, di mana di situ pidananya denda atau subsidiar penjara. Tapi di sini yang bersangkutan karena tidak bisa membayar denda, kita laksanakan untuk subsidiar kurungan. Kurungannya kita serahkan, sudah kita eksekusi. Ketika ada uang-uang yang dikandek, kamlah, teman-tahun, polisi yang lecap, hanya dianggung dengan kelihatan tuyuh, misalnya seolah-olah bukan kita, tapi kita juga berkata-kata, kalau siang ini sudah beberapa uang-anggung yang diantikan, kita memang bisa tentu kita lakukan. Ketika ada uang-anggung yang diantikan, itu banyak yang menginisiasi, kita akan mengisi jasaan kurungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.